Di negara kita, apapun alasannya, kita hidup di negara Indonesia ini, negara yang menghormati hak asasi semua manusia. Biarpun kita sudah terikat dengan sumpah, kalau memang saudara kita itu ingin keluar dari perguruan, kalau bisa diingatkan, jangan, kamu sudah sumpah, dan sumpah kamu atas nama Allah, gak main-main. Sumpah kamu atas nama Allah, ketika kamu melanggar sumpah, apakah kamu sudah siap dengan sumpah yang sudah saudara ucapkan? Siap apapun resikonya, kamu lihat saja di dalam perjalanannya. Sama, aku ganglok nih, mereka-mereka yang sekarang ini mendirikan perguruan ini, kalau kamu tahu bagaimana dia sekarang, sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Saya ini sebagai saudaranya, pada saat itu teman main dan sebagainya, rasanya yuma sahti. Nah, makanya, ketika ada yang menghormati, kita selaku saudara wajib untuk mengingatkan, jangan, kamu sudah terikat sumpah. Apalagi sumpah kamu, pada saat menjelang pengesahan, diambil sumpahmu oleh pelatih, kamu puasa. Pengambilan sumpah mesti menjelang buka puasa. Penjelang buka puasa ini, para malaikat itu sudah ada di seputaran kamu untuk mencatat apa yang akan kamu ucapkan. Untuk dilaporkan kejuragane benditu ruti. Kejuragane benditu ruti. Juragane sumpah, Allah. Nah, ketika kamu sudah mengucapkan sumpah, dan dicatat di sana, ketika kamu melanggar sumpah, diingatkan saja. Nanti kalau sudah diberikan pengertian itu, tetap keluar. Silahkan. Yakin, kebanggaan mereka, itu hanya sesaat ketika dia bisa keluar dan ikut di perguruan lain. Kebanggaan sesaat. Setelah itu, dia akan merugi selamanya. Makanya diingatkan. Makanya kadang-kadang saya sering bertanya kepada para anggota saya. Siapkah saudara diambil sumpahmu untuk menjadi warga IKSM Kerasakti? Tidak siap. Daripada kamu nanti kena karmanya, silahkan keluar dari gedung ini. Keselamatan saudara. Saya jamin sampai di rumah. Tapi kalau siap, ya sudah. Resikonya, ya seperti itu. Sesaat dia bangga belakangnya. Mungkin hukuman itu kalau diberikan kepada dirinya yang keluar itu, nggak apa-apa. Kalau sampai ke anak turunnya nanti yang harus menderitakan, ya kasihan. Ya, kasihan. Makanya, kasih tahu sama mereka-mereka yang mau keluar itu sebelum keluar. Biar dia nanti nggak jadi keluar. Supaya nggak jadi keluar, ya itu tadi. Tanamkan di dalam diri saudara. Tidak ada perguruan yang terbaik bagi diri saya. Kecuali Gaspi Kerasakti, Jangan khawatir rahasia dari perguruan kita mau dibocorkan oleh mereka. Allah mahadil. Ketika dia sudah berkhianat, apapun yang ada di dalam IKS yang sudah mereka pelajari, akan hilang semuanya. Pikiran-pikiran, demen, pinter, gajen, dan bagiannya sosial akan hilang. Dengan sendirinya. Apalagi ilmu. Akan hilang dengan sendirinya. Dan sekarang mulai akan kita tertipkan, Pak Ketua Pengda dan para Ketua Cabang, kalau ada anggotanya yang keluar, ikut berguruan lain, atau menyatakan mengundurkan diri, segera bikin surat. Bikin surat, pemberhentiannya, segera kirimkan ke pusat, untuk segera diterbitkan surat pengencatannya. Biar nanti gak boleh balik. Kan ya gak boleh. Makanya kita tertipkan itu nanti. Kalau ada yang keluar, sekiranya sudah ikut di sana. Harus segera diterbitkan suratnya. Besok sudah gak bisa kembali. Kalau mau kembali, ya suruh latihan lagi. Gak bisa. Kumpul sama sendir gak boleh. kamu masih sesuai, latihan lagi nah itu ya pak ya jadi seperti itu di dungaknya, atau dituturi jangan boleh, daripada nanti dungu sengsara itu